Usai resmi ditiadakan, ujian nasional kini tak lagi menjadi penentu syarat kelulusan para siswa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peniadaan UN sendiri dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan para siswa dan keluarganya agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kendati UN tak dilaksanakan, sejumlah sekolah menengah pertama di kota Banjarbaru tetap melaksanakan ujian sekolah sebagai penggantinya. Salah satunya SMPN 2 Banjarbaru telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi ujian sekolah secara online yang pelaksanaannya tidak lama lagi. Kepala sekolah setempat Madi mengatakan, ujian sekolah akan dilakukan secara daring untuk menghindari perkumpulan maupun kontak fisik antar siswa yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Bagi para pelajar yang terkendala tak memiliki ponsel, SMPN 2 Banjarbaru juga mempersiapkan opsi lain, yakni ujian sekolah secara manual, yang mana nantinya peserta akan mengerjakan soal ujian di rumah. Pelaksanaannya ini melalui daring, daring-daring juga ada secara, kalau anak ada bermasalah nanti ya, akan bisa melalui secara manual. Ya memang ada dua opsi kan, kita tidak semuanya anak-anak apakah punya HP kan, apakah tidak punya HP juga, ya tidak punya masalah kan. Mereka mungkin akan melaksanakan seperti panuatan. Rencananya ujian sekolah akan berlangsung sejak 11 hingga 15 Mei mendatang. Sementara pengumuman kelulusan dilakukan pada 6 Juni 2020. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, YukalpubanwatTV.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton!